Halo guys, welcome back to my channel By the way, hari ini tanggal 10 Januari 2023 Gimana nih kabar kalian semuanya Semoga selalu sehat ya Anyway, teman-teman Kali ini Aku gak akan Makan yang banyak Atau mungkin juga akan masak-masak Tapi kali ini aku lebih kepada Pengen curhat aja, pengen sharing Ke kalian, karena kebetulan Aku udah lama banget gak ngonten Seperti ini, ngobrol sama kalian Di depan kamera, kira-kira kayaknya udah Dari bulan apa ya waktu itu Mungkin Agustus ya, Agustus, September November, Desember, sekitar 4-5 bulanan Aku gak ngonten kayak gini Nah, apa sih yang aku lakuin Selama aku gak ngonten? Nah, kali ini Aku akan bakal ceritain semuanya Ke kalian, aktivitas aku selama 5 bulan terakhir Sorry guys Nah, sebelum itu Supaya kita gak Boring ya, kalau kalian dengerin Aku ngobrol aja, kali ini Ada sih camilan sederhana Yaitu Oreo Blackpink Yeay Siapa nih dari kalian yang udah makan Oreo Blackpink ini Jadi sebenernya Oreo ini tuh Aku tuh gak beli guys Jadi Kebetulan aku dikasih sama Salah satu murid les aku Gitu Jadi Supaya kalian yang mungkin Di luar sana pengen tau rasanya Dan aku pun sendiri juga penasaran Karena apa sih bedanya dengan Oreo-Oreo yang biasanya Gitu kan Karena penasaran Kita akan sambil nyemilin Si Oreo ini Sambil curhat Yuk langsung kita buka ya Nih, untuk kemasannya tuh Kayak gini guys Keliatan kan Tuh Jadi kalau biasanya Oreo kan warna yang biru Ini khusus edisi Blackpink Jadi Variasinya itu Dia pink sama hitam Terus ada kayak Gininya Gitu Kayak mahkotanya Si Blackpink Mungkin kali ya Kayak gini Nah untuk rasanya Kalau kita lihat dari packagingnya Dia pink untuk luarannya Yang biasanya dia hitam Dalamannya kan biasanya putih tuh Ya ini dalamnya coklat Yuk langsung kita mulai makan Kita buka dulu Kalau dari baunya sih Bersama ya Kayak Baunya Oreo biasanya Ini tuh isinya Ada berapa ya Ini ada banyak kayaknya Ini ada tulisannya sih guys Tapi kalau kita lihat dari Tulisan disini Itu tuh kayak dari Thailand gitu loh Bahasanya Ternyata ini bukan dari Thailand guys Tapi lebih kepada Filipina Disini ada tulisannya Tapi soalnya Gue pikir tadi dari Thailand Karena memang disini tulisannya tuh kayak Tulisan bahasa Thailand gitu Ternyata dari Filipina Mudah-mudahan aku gak salah ya Oke deh Langsung aja kita mulai makannya Jadi Temen-temen kebetulan aku Ini lagi ada di kos-kosan ya Gitu Nah kayak gini modelannya Tuh Oh ini baliknya kebalik guys Ini ada tulisan Oreo Khasnya kelihatan gak Tuh Seperti biasa Kita lihat dalamnya Tuh Coklat Kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak sih menurutku Enak sih menurutku Jadi Sebenernya rasanya Gak jauh beda sih Sama dengan yang Oreo Biasanya Hanya beda warna doang Ini tuh sempat viral Di beberapa sosmed Sampai dicari-cari gitu Di Indomaret Alfamad Gitu Dan kebetulan Sebenernya waktu itu Aku juga mau nyari Tapi alhamdulillahnya Aku dikasih sama Salah satu murid les aku Ya lumayan dia Jadi gak beli Dan langsung kita rasain Gitu Ini kalau ada susu Kayaknya enak sih guys Cuman kebetulan Aku lagi gak punya Jadi kita makan Kayak gini aja ya Oke Aku sambil cerita ya Jadi guys Sama Empat bulan Sampai lima bulan Terakhir ini Aku tuh lagi Mengikuti Studi lanjut Lebih tepatnya Kayak Kuliah lagi gitu Dimana kuliah ini tuh Gratis dibiayai Sama pemerintah Nah kuliah apa sih? Jadi Kebetulan aku kan guru ya Aku guru Terus aku tuh Ngejalanin kuliah Yang namanya PPG Pendidikan Profesi Guru Yang nantinya Akan mendapatkan Sertifikat pendidik Atau biasanya kita sebut Dengan sertik gitu loh Nah itu kuliahnya tuh Sekitar empat bulanan Dan baru berakhir Di bulan Desember kemarin Terus kemudian Selama Empat bulan Lima bulan kemarin tuh Aku kuliah guys Online Kebetulan kampus aku Sama seperti Kampus S1 dan S2 aku dulu Yaitu di Universitas Negeri Surabaya Jadi Ya aku Sambil kuliah Tapi kuliahnya bukan Offline guys Jadi kuliahnya tuh Daring Online Dimana teman-teman aku tuh Dari seluruh Indonesia Nah kebetulan Aku ngambil jurusan Yang IPA Ilmu Pengetahuan Alam SMP IPA SMP Jadi kalo boleh cerita nih Aku tuh Dulu Sempet Bukan dulu sih Waktu pendaftaran awal Itu aku udah ikut dua kali guys Jadi yang gelombang pertama Aku tuh ikut Tapi aku selalu jurusan Nah aku tuh kan Ngajar di SD Aku ngambil jurusannya tuh SD Padahal jurusan S1 ku Itu adalah fisika Tapi Waktu PPG Karena aku pikir Aku ngajar di SD Jadi ya Apa namanya Jadi ya Aku pikir Aku ambil jurusannya juga SD juga Ternyata ditolak Gagal Yaudah lah Mungkin belum rezeki ya Terus yang kedua Ada Pendaftaran lagi Di gelombang kedua Aku ikut lagi Dan aku searching-searching dulu guys Kemudian Ternyata harus sesuai jasa Oke lah Aku apply lagi Sesuai jasa aku Dan ternyata Muncul dua pilihan Yaitu Fisika SMA Atau IPA SMP Karena aku selama ini tuh Nganjar SD Dan kalau misalkan Aku ngelesi privat Aku kan juga buka les privat nih Itu dari Maksimal yang aku ajar Adalah SMP Jadi aku pikir Kalau SMA Daripada aku harus Belajar ulang lagi Karena udah lama Nggak aku pelajarin Mending aku ambil IPA SMP aja Jadi makanya kemarin Aku pilih IPA SMP Dan alhamdulillahnya Itu keterima Jadi Dari Ada kelas K Kelompok 1 Kelas K Kelompok 2 Dan kelas K Kelompok 3 Kebetulan aku ditempatkan Di kelas K Kelompok 1 Ada 10 temenku yang lain Dari Jawa Barat Dari Jawa Timur juga ada Jawa Tengah juga ada Dari Sumatera juga ada Kayak gitu Temenku yang kebetulan Temenku yang kebetulan Yang kebetulan di Kelompok 1 Di Rata-rata di Sumatera Sama Jawa Nggak ada yang di luar itu Kita dari 11 orang ini Termasuk aku Itu ya kita Setiap hari kuliah daring Kayak gitu sih Temen-temen Sampai akhirnya Nah kalau kalian Lihat video aku Yang sebelum-sebelumnya Beberapa Bulan terakhir Kemarin kan Aku nge-upload Video pengajaran Nah itu adalah Salah satu tugas-tugas Kuliah aku Yang harus Di-upload Sebenarnya nggak harus Di-upload di Youtube sih Bisa di Google Drive Cuman karena kebetulan Aku punya Youtube Dan Aku wadah-wadahnya ya Jadi aku upload lah Di situ gitu Daripada juga Kemarin Mumpung Daripada Youtube Aku kosong Nah Aku soalnya kan Nggak bisa konten sama sekali Karena bener-bener Padet banget Ditambah juga Aku juga kerja juga Ditambah juga kuliah Jadi Nggak ada waktu Buat untuk bikin konten masak Atau makan-makan Akhirnya Daripada kosong Youtube-nya lama Yaudah Aku upload di Youtube aja Daripada harus di Google Drive Kalau temen-temen aku yang lain Sebagian ada yang di Google Drive Ada juga yang di Youtube juga sih Gitu guys Nah Nah itulah Perjalanan dari Selama 5 bulanan ini Aku Kenapa Kok Nggak pernah Nongol Ya karena Memang aku Ngelakukan aktivitas Seperti itu guys Itu sih Cerita dari Aktivitas aku Selama 5 bulan ini Jadi aku melakukan Kuliah Alhamdulillah Semua berjalan lancar Ujian juga Berjalan lancar Sekarang Tinggal kita Kembali ke aktivitas Semula Gitu Jadi udah Nggak kuliah lagi Sebenernya kangen sih Ketemu sama teman-teman aku Yang di online itu Kita biasanya Daring Dari pagi sampai siang Terus sekarang udah nggak Daring lagi Udah nggak online zoom lagi Rasanya tuh kayak kangen Tapi ya mau gimana Kan Ada pertemuan Juga pasti ada perpisahan Yang penting Kita saling silaturahmi Buat teman-temanku Yang ada di sana Dimanapun berada Yang mungkin kalian masih Sama-sama nonton Youtube aku Terima kasih Dan Aku kangen banget Sama kalian Mudah-mudahan Di lain waktu Kita bisa dipertemukan Kita bisa rio di bareng Nggak hanya sekedar Online zoom aja Gitu Dan semoga Teman-teman aku yang di sana Juga selalu sehat Selalu Sukses selalu Dan bahagia selalu Amin Amin Off dari Youtube Maksudnya yang kemarin Sebelum aku Bulan Agustus itu Itu kan terakhir aku upload Tentang masak Kalau nggak salah ya Itu tuh Jumlah subscribe aku tuh Masih di bawah seribu Masih sekitar Lapan ratus Atau tujuh ratusan Dan Alhamdulillah Banget Aku bersyukur Terima kasih buat kalian semua Yang setia Nontonin Youtube aku Ternyata selama Lima bulanan terakhir ini Walaupun aku nggak aktif Konten Hanya upload Dari video tugas aku Yang dimana Keluar jalur ya Karena memang di Youtube Aku kan sebenarnya Tentang makan dan masak Terus Agak keluar jalur Karena memang Kondisi aku Tugas kuliah Nah itu Ternyata Alhamdulillah Subscribe aku Sudah seribu lebih Teman-teman Alhamdulillah Terima kasih banget Dan Pas Pertanggal 1 Januari kemarin Di 2023 Aku sudah Monetisasi Dimana Jam tayangku Sudah 4.000 jam tayang Jadi Aku sudah memonet Syarat Dimana 1.000 jam tayang Kemudian Oh sorry 1.000 subscriber Ditambah Dengan 4.000 jam tayang Akhirnya Pertanggal 1 Januari kemarin Aku sudah Monetisasi Tapi masih Monetisasi Jadi belum Mencapai 10 dolar Karena kan Langkah selanjutnya Setelah monetisasi Setelah di ACC Kemudian Langkah selanjutnya Kita harus mencapai 10 dolar dulu Supaya kita bisa Verifikasi berkas Dan Supaya PIN Google Adsense Bisa sampai ke rumah kita Dan kita bisa Menyairkan uang Ya mudah-mudahan Aku bisa ke tahap itu Jadi Aku mulai sekarang Sudah mulai Mau aktif lagi Buat konten Ini sih konten pertama Aku setelah Beberapa lama vakum Karena Tuntutan kuliah ya Tapi Mudah-mudahan Kedepannya Aku bisa Makan-makan lagi Nemenin sama kalian Terus juga bisa Masak-masak lagi Sesuai dengan Passion aku Dan buat teman-teman Yang di luar sana Yang youtuber-youtuber Pemula Jangan berkecil hati Semuanya Pasti ada kesempatan Aku sih total Kayaknya pas 2 tahun ya 2 tahun aku bikin Youtube Karena memang Sempat Sempat vakum Aktif lagi Vakum Aktif lagi Tergantung aktivitas aku Tapi aku bersyukur banget Di 2 tahun ini Akhirnya aku bisa Memenuhi Monetisasi Syarat pertama Monetisasi Gitu Nah untuk teman-teman Di luar sana Semangat terus Kontennya Jangan patah semangat Terus berkarya Pasti Suatu saat nanti Atau suatu hari nanti Pokoknya Kalian bisa Memenuhi syarat itu Dan pokoknya Jangan pernah Lelah dan patah semangat deh Terus Bikin konten Terus-terusan gitu Jangan pernah berhenti Soalnya Pengalaman aku Aku Vakum Online lagi Vakum Kemudian aktif lagi Itu akhirnya Agak lama Sampai 2 tahun Jadi kalau Dari teman-teman Yang mungkin aktif Setiap hari Rutin itu Kayaknya gak sampai 1 tahun Atau mungkin Beberapa bulan aja Udah bisa sih Monetisasi Yang penting Niat gitu Oke deh teman-teman Sampai disini dulu Video kita Hari ini aku juga Mau ini Ngelanjutin makan Si Oreo Blackpinknya Karena Aku kan sebenernya gak Seberapa suka Makanan manis ya Jadi kalau harus habis Full ini Jujur aku gak Gak seberapa bisa Jadi harus pelan-pelan Tapi kalau makan Makanan pedas Wah mantep Oke deh teman-teman Sampai disini dulu Video kita hari ini Semoga kedepannya Kalian tetap Aktif Untuk nontonin Youtube aku Nonton video aku Dan jangan pernah Bosen ya Sampai disini dulu Video kita hari ini Sampai jumpa Di next video selanjutnya Bye bye